Intro Selan pagi pemirsa Makan Siang Gratis umumnya disambut dengan sukacita dan bisa dibilang tanpa ada perdebatan mengenai penerapannya. Namun, kali ini berbeda. Program Makan Siang Gratis yang menjadi andalan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 terus menerus menuai kritik bahkan kecaman mulai dari kabinet saat ini yang seakan ngebet memasukkan program itu ke APBN. Padahal KPU belum menetapkan pemenang Pilpres sampai Makan Siang yang salah sasaran untuk menekan angka tankers atau stunting. Kini muncul absurd memakai dana bantuan operasional sekolah atau BOS untuk membiayai penyediaan Makan Siang bagi siswa. Inilah Editorial Media Indonesia edisi Senin 4 Maret 2024 dengan tema Rancangan Mentah Makan Siang Gratis bersama saya Iqbal Himawan. Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui sambungan telepon di nomor 021-583-99100. Dan pagi ini sudah hadir bersama saya anggota Dewa Redaksi Media Group, Abdul Kohar. Mas Kohar, selamat pagi. Selamat pagi, Iqbal. Sudah makan pagi ya? Sudah, sarapan. Sudah makan siang nanti? Iya, makan siang nanti tapi tidak gratis. Tidak gratis ya? Harus bayar sendiri-sini apalagi kalau sumber dananya dipertanyakan. Iya. Kita langsung saksikan saja bersama. Inilah dia, Rancangan Mentah Makan Siang Gratis. Rancangan Mentah Makan Siang Gratis Makan siang gratis umumnya disambut dengan sukacita dan bisa dibilang tanpa ada perdebatan mengenai penerapannya. Tapi kali ini berbeda. Program Makan Siang Gratis yang menjadi andalan, pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut dua terus-menerus menuai kritik, bahkan kecaman. Mulai dari kabinet saat ini yang seakan ngebet memasukkan program itu ke APBN padahal KPU belum menetapkan pemenang pilpres sampai makan siang yang salah sasaran untuk menekan angka tengkes. Kini, muncul gagasan absurd memakai dana bantuan operasional sekolah atau BOS untuk membiayai penyediaan makan siang bagi siswa. Ide itu dicetuskan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Air Langga Hartarto. Air Langga yang juga Ketua Umum Golkar, salah satu partai pengusung Paslon 02 Prabowo-Gibran mengungkapkan usulannya itu ketika melaksanakan simulasi penyediaan makan siang gratis di SMPN 2 Curug, Tanggrang. Waktu menyangkal simulasi itu untuk uji coba gagasan Prabowo-Gibran, Air Langga mengungkapkan gagasan BOS sebagai sumber pembiayaan program makan siang gratis memang milik Paslon tersebut. Air Langga mendapatkan sokongan dari rekan sejawatnya di kabinet. Tanpa menimbang betapa konyolnya usulan itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhajir Effendi mengamini. Muhajir lantas menambahkan dana desa sebagai alternatif lain sumber pendanaan makan siang gratis untuk siswa. Para menko itu seperti tidak paham betapa krusialnya dana BOS untuk membuat pendidikan berkualitas dapat diakses oleh segenap putra-putri bangsa. Dengan dana BOS, sekolah akan mampu meningkatkan kualitas sekolah yang pada gilirannya menguntungkan siswa untuk memperoleh pendidikan secara gratis. Tidak peduli kaya atau miskin, semua mendapat pendidikan sesuai hak yang dijamin oleh konstitusi. Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Kemudian pada ayat 2 disebutkan, kewajiban pemerintah untuk membiayai pendidikan dasar setiap warga negara. Idealnya, pendidikan dasar mencapai 12 tahun, dari SD hingga SMA. Namun dengan alasan keterbatasan anggaran, pemerintah baru mencanangkan wajib belajar 9 tahun, artinya hanya sampai SMP. Hanya beberapa daerah yang pemimpinnya memiliki kepedulian atas pendidikan warganya, berinisiatif menggratiskan biaya pendidikan sampai SMA. Data Survei Sosial Ekonomi Nasional atau SUSENAS 2023 menunjukkan, tingkat penyelesaian pendidikan nasional untuk jenjang pendidikan SD sederajat adalah sebesar 97,83 persen, padahal semestinya mencapai 100 persen. Kemudian jenjang SMP sederajat sebanyak 90,44 persen. Lagi-lagi, angka penyelesaian mestinya 100 persen, karena SD hingga SMP merupakan cakupan wajib belajar. Sedangkan untuk jenjang SMA sederajat hanya 66,79 persen. Angka-angka di setiap tingkatan yang tidak mencapai 100 persen menunjukkan, masih banyak anak yang putus sekolah. Data SUSENAS juga memotret adanya disparitas antara rumah tangga berpendapatan tinggi dan rumah tangga berpendapatan rendah dalam mengakses pendidikan. Kesenjangan tampak nyata pada jenjang pendidikan SMP sederajat ke atas. Oleh karena itu, wajar bila sebagian masyarakat sipil yang kritis mempertanyakan usulan memakai dana BOS untuk membiayai program yang belum jelas manfaatnya. Jajaran kubu penggagas program makan siang gratis seakan panik dan bingung untuk merealisasikan janji. Ini pertanda program makan siang gratis asal terjetus dengan perencanaan sangat mentah. Pernyataan Presiden Jokowi Dodo yang menolak menjanjikan program bantuan langsung tunai atau BLT Pangan berlanjut setelah Juni. Mestinya sudah memberikan sinyal benderang. Negara tidak punya cukup anggaran untuk membiayai proyek yang dikatakan membutuhkan biaya Rp450 triliun lebih per tahun. Kini program makan siang gratis hendak dipaksakan berjalan dengan mengorbankan kualitas pendidikan dan hak warga negara. Alih-alih gratis, makan siang itu harus dibayar mahal. Maka ketimbang berlarut dalam sesat pikir seperti itu lebih bijak bila program yang berbasiskan perencanaan mentah dievaluasi, bukan selalu diamini. Rancangan mentah, makan siang gratis. Itu yang menjadi topik dalam editorial media Indonesia. Kali ini kami akan undang anda untuk berpartisipasi melalui sambungan teleponanti. Namun kami harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Metro TV. Kita kembali di editorial media Indonesia. Pemirsa, topik kita pada pagi hari ini adalah Rancangan mentah, makan siang gratis. Dan untuk membahas tema hari ini, kita langsung bergabung melalui sambungan telepon dengan Esther Sriastuti, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF. Mbak Esther, selamat pagi. Hai, Gima. Mbak Esther pasti sudah menganalisis ya soal anggaran rancangan makan siang gratis ini. Nah, menurut Anda seperti apa seharusnya penganggaran dari program serupa makan siang gratis ini? Kalau menurut saya penganggaran dari program makan siang gratis ini agak sulit ya. Kenapa gitu? Ini kan dananya dianggarkan sekitar Rp466 triliun ya, hampir Rp500 triliun. Nah, ini kebutuhannya setara ya dengan pembangunan IKN. Belum lagi kita punya infrastruktur, pembangunan infrastruktur yang butuh biaya dan program-program yang lainnya. Nah, sehingga agar tidak membebani APBN, maka ya di-share ya. Bebannya tidak hanya APBN tetapi ke APBD juga di-share ya. Tentunya nanti ada pos-pos anggaran yang kemungkinan dan pasti akan dipotong gitu untuk program makan siang gratis ya. Kecuali ya, kecuali melibatkan swasta. Jadi, lebih ringan lagi. Jadi, partisipasi dari private sector ya, mereka diminta untuk terlibat sebagai bentuk dari CSR gitu. Itu lebih ringan lagi buat dugaan APBN maupun APBD. Mbak Esther, soal rencana ya, ada wacahnya yang dinyatakan kemungkinan bisa akan mengambil dana BOS. Bagaimana Anda melihat itu? Waduh, dana BOS itu kan bagian dari dana di sektor pendidikan ya. Kita tahu dana sektor pendidikan itu dari tahun ke tahun yang targetnya 20 persen ya, itu masih dirasa kecil gitu ya buat kita gitu. Kenapa ya, kalau dilihat dari APBN porsinya itu memang 20 persen gitu, atau 10-20 persen ya. Tetapi, kalau dilihat dari PDB ya, Produk Domestik Bruto, itu hanya sekitar 3-4 persen gitu. Jadi, itu masih relatif kecil. Nah, kalau dana BOS ini diambil ya, di alih fungsikan untuk program makan siang gratis, saya kok keberatan gitu ya. Itu kan berarti mengurangi dana pendidikan gitu, Mas. Oke, baik. Tadi Anda menyebut bisa menggandung investor ya dalam hal ini swasta begitu. Tapi kalau dari hitung-hitungannya, sebagai investor ini sebenarnya doable tidak sih untuk bekerja sama misalnya dengan menganggarkan untuk makan siang gratis ini? Bukan menggandung investor, pihak swasta bukan sebagai investor, tetapi pihak swasta digandung voluntary ya, voluntary. Jadi, secara sukarelawan. Karena di pihak swasta itu, di perusahaan-perusahaan swasta itu, ada yang namanya dana pihak ketiga ya, CSR gitu. Sebagai CSR mereka, jadi mereka ya, ini apa, tidak, menginvest tidak, tetapi mereka CSR mereka gitu. Jadi, bukan paksaan ya, harus voluntary ya, sukarelawan gitu. Oke, jadi menunggu kesukarelawanan dari pihak swasta begitu ya. Nah, ini kalau melihat, apa, anggaran yang sampai saat ini masih belum jelas begitu ya, dari mana akan diambil seperti itu, dampaknya nanti terhadap kondisi fiskal negeri ini seperti apa? Ya, jelas, pemerintah mungkin kebingungan juga. Ternyata kalau setelah dianggarkan, kok ternyata besar sekali ya dana-nya. Nah, sehingga kalau ditanya dampaknya seperti apa terhadap ruang fiskal kita, makin sempit gitu. Jadi, yang namanya program makan siang gratis ini, saya dari awal itu menentang keras gitu ya. Kenapa? Ya, karena ini program hanya bersifat konsumtif. Multiplier efeknya itu jangka pendek ya. Tentu saja untuk UMKM, UMKM. Tetapi kalau untuk UMKM itu kan kita harus memastikan bahwa pasokan ya dari bahan baku untuk program makan siang gratis itu berasal dari dalam negeri. Jadi, jangan sampai dengan adanya program makan siang gratis dan pembagian susu gratis ini menguntungkan importer gitu ya. Karena bahannya semuanya dari importer, 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 susu, importer gitu ya. Oke. Baik. Terima kasih Mbak Ester sudah bergabung dengan Editorial Media Indonesia. Itulah tadi Ester Sri Astuti, Direktur Indef. Mas Kohar, jadi jangan sampai malah nanti untuk memenuhi kebutuhan itu, importer, salah satu yang dikhawatirkan itu. Iya, kan beberapa kali dalam kampanye itu sudah sempat terlontar. Rencana-rencana yang kalau kita telisik selanjutnya adalah berkaitan rat dengan importer. Misalnya impor sapi. Karena kita tidak punya sapi yang cukup. Itu sudah disebutkan ya. Menghasilkan betul, untuk menghasilkan susu. Impor beras. Untuk bahan makannya ya. Kenapa? Ya saat ini saja cadangan beras kita sangat menipis. Kita hanya memiliki cadangan beras yang sangat-sangat tipis yang faktanya membuat harga beras itu melambungkan. Nah kalau nanti ditambah dengan katakanlah tahun depan, apa ada garansi bahwa tahun depan harga beras sudah semakin turun? Dan apakah ada garansi bahwa cukup tersedia lahan bagi kita untuk menghasilkan padi, menghasilkan beras yang jumlahnya setara dengan lima tahun yang lalu misalnya? Konsumsi kita meningkat, tetapi lahan kita makin berkurang. Tanaman padi, produktivitas tanaman padi kita juga tidak bertambah secara signifikan. Bahkan ketika ada Hama, ketika ada El Nino, maka pasti akan mengganggu rantai pasok beras, mengganggu jumlah suplai beras yang ada di dalam negeri. Sementara kalau kita impor, belum tentu juga kita mendapatkan jumlah yang memadai. Karena masing-masing negara eksportir beras itu sudah menahan beras mereka masing-masing untuk mengamankan pasokan di dalam negeri. Nah, berbagai macam kesulitan itu akan membuat bahwa program ini akan sangat berbiaya mahal dan akan sulit sekali diwujudkan. Taruhlah misalnya begini, dia akan direalisasikan pada tahun pertama pemerintahan. Tahun pertama itu kan berarti tahun 2025. Ingat loh, tahun 2025 ada utang jatuh tempo pemerintah yang jumlahnya itu 704 triliun. Belum lagi ditambah dengan bunga utang yang jumlahnya, yang harus dibayar juga, yang jumlahnya 500 triliun. Yang kalau dua itu digabung menjadi 1.200 triliun. Nah, kalau kemudian program ini direalisasikan dengan biaya katakanlah misalnya 400 triliun dulu. Maka itu sudah berapa? Atau 450 triliun? Maka ya sudah 1.600 triliun lebih. Belum lagi nanti untuk menambah buat IKN katakanlah. Jadi, 1.700 triliun itu mau diambil dari mana? 1.700 triliun itu bisa memakan 50% dari belanja APBN kita. Dari mana itu sumbernya? Ya, nanti ujung-ujungnya menaikkan pajak. Ujung-ujungnya kalau menaikkan pajak juga masih kurang, mengurangi subsidi. Kalau mengurangi subsidi, ini bahaya bagi masyarakat. Solar kita ini sangat menjadi pertaruhan, tumpuan harapannya para nelayan. Nah, kalau kemudian subsidinya dicabut, harga solar masuk ke mendekati keekonomian, ya nelayan tidak bisa melaut. Tidak ada lauk-lauk nanti untuk makan siang gratis. Jadi, semacam lingkaran setan akan terbentuk. Ini lah yang tadi dikhawatirkan bisa mengganggu ruang fiskal dari negara ini sendiri. Iya, ruang fiskal ini akan sangat terganggu apabila program-program seperti ini nekat mau dijalankan. Kalau tidak dijalankan, ya akan ditagihkan. Karena dikampanyekan terus-menerus. Itulah kenapa seprogram yang sebetulnya dijanjikan kepada publik di dalam event politik apapun, itu mestinya satu realistis. Kedua, dia sudah berbasiskan perencanaan yang sangat matang. Perencanaan yang sangat matang di sini termasuk penganggarannya nanti dari mana. Nah, kalau dia tidak dianggarkan, ya akhirnya yang terjadi adalah kebingungan. Mentok sana, mentok sini, nanti dicari akal bagaimana caranya. Dana bos mau dipakai. Dana bos itu satu tahun cuma 60-an triliun, nggak sampai. 59 sekian. 59, sekian triliun. Itu salah satunya digunakan untuk menggaji guru honor. Untuk sarana dan prasarana sekolah. Untuk meningkatkan misalnya mutu siswa, kreativitas siswa dalam mengikuti katakanlah ekstra kurikuler. Yang tidak harus berbayar, dan seterusnya. Semuanya itu untuk jaga panjang ya, Bang Gohar. Ya, paling tidak selama satu tahun itu dana bos dipakai untuk itu. Bukan untuk konsumtif ya. Bukan untuk konsumtif. Itu yang penting ya. Nah, kalau dana bos itu kemudian dikurangi sebagian, ya waduh bagaimana mutu kualitas pendidikan kita nantinya. Kalau mau agak sedikit optimis, tadi kan ada yang menyatakan soal CSR. Nah, itu gimana Bang Gohar. Ya, CSR itu kan berarti. Butuh kesukurilanan, katanya. Berarti kan tidak bisa memaksakan. Nah, itulah kenapa kita mengatakan ini dasar hukumnya bagaimana. Ya, silahkan saja menggunakan CSR, tetapi kan itu tidak bisa dipaksakan kepada kaum dunia usaha. Yang sekarang dunia usaha pun juga sudah ngos-ngosan. Jumlahnya juga tidak sedikit. Jumlahnya tidak sedikit, angka 450 triliun itu. Sementara jumlah pengusaha kita yang sanggup untuk terlibat di dalam itu, jumlahnya juga sangat sedikit. Jadi ada beberapa persoalan yang menunjukkan bahwa ini program, bahwa perencanaan program ini masih sangat mentah. Dan karena itu, ya sebaiknya lupakan saja dulu ini. Karena pemerintahan ini masih akan berjalan sampai bulan Oktober. Tidak usah ada simulasi, tidak usah ada hiruk-pikuk yang justru akan membuat kegaduhan yang tidak perlu. Yang menyebabkan protes di mana-mana. Oke, nanti kita akan tanya juga kepada para penelpon yang sudah menyaksikan editorial hari ini, Bang Gohar. Namun kita harus jeda terlebih dahulu, pemirsa nanti kami akan undang-undang untuk bergabung melalui sambungan telepon interaktif. Namun, kami harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah di editorial media Indonesia. Anda kembali di editorial media Indonesia. Pemirsa, rancangan mentah makan siang gratis itu yang menjadi topik kita pada pagi hari ini. Dikawatirkan kebingungan soal anggaran ini bisa mengganggu ruang fiskal. Jika nanti memang jadi direalisasikan program makan siang gratis ini. Nah, bagaimana pendapat para pemirsa? Anda, pemirsa, kami akan undang untuk bergabung melalui sambungan telepon. Yang pertama kita akan sahabat, ada Ibu Lia dari Makassar. Ibu Lia, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bagaimana Ibu melihat rencana program makan siang gratis ini, Ibu Lia, dan anggarannya? Ya, secara saya lihat ini, semuanya satu rencana yang bagus ya. Tapi, seharusnya juga diperhitungkan bagaimana tentang kesiapan dana atau uang yang akan digunakan, biaya yang digunakan itu, apakah sesuai dengan persiapan daripada negara ini, kesiapannya ini ya. Jadi, para pemimpin kita itu jangan hanya asal memberikan janji kepada masyarakat yang sebenarnya mungkin susah dilaksanakan ya. Sehingga nanti masyarakat itu akan hilang kepercayanya kepada pemimpin kita itu ya. Jadi, sebenarnya berjanji itu kalau misalnya dengan untuk menghimi-himi masyarakat itu harus yang bisa rin, ya, serin. Sehingga betul-betul masyarakat itu punya kepercayaan kepada pemimpinnya untuk memberikan, apa namanya, kehidupan yang lebih bagus lagi. Jadi, bukan hanya janji saja. Kalau kita lihat ini, pendapat-pendapat orang banyak ini bahwa agak sulit dilaksanakan ini, janji untuk makan siang gratis. Karena dana yang diusukan itu bukan sedikit dibandingkan dengan anggaran-anggaran yang ada di negara kita ini. Ya, yang dimana semuanya itu serba impor. Nah, inilah kesulitan-kesulitan yang semuanya tidak dipikirkan oleh pemimpin kita itu di dalam memberikan janji kepada masyarakat. Sehingga nanti kita tidak lihat, ya, dan mungkin nanti tahun 2029 ya, barangkali kalau saya tidak dengar, itu dilaksanakan. Dan ini kalau dananya ada. Nah, inilah susahnya ini kalau pemimpin kita ini menjanjikan kepada masyarakat yang muluk-muluk, tapi tidak menggunakan perlindungan yang lebih teliti. Ya, yang mantap, betul, ya. Sehingga masyarakat itu nanti akan bercewa, ya, bercewa dengan kalau misalnya tidak terlaksana. Tapi mudah-mudahan kita, mudah-mudahan negara kita atau pemimpin kita itu betul-betul memperuntungkan dengan teliti dan terdengar cermat. Sehingga apa yang dijanjikan itu betul-betul dilaksanakan bukan hanya angin lalu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Lia dari Makassar. Sekarang kita ke Cirebon, ada Ibu Indra. Ibu Indra, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Iqbal Limawan dan Bung Abdul Kohar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, Ibu Indra. Saya tertarik tadi kata-kata Bung Abdul Kohar. Tidak usah adalah hirup tikuk ini. Betul, Bu Abdul Kohar. Kenapa hirup tikuk ini ada? Tentunya kan masih berkaitan dengan suasana pesta demokrasi yang baru kita lalui itu. Sebab, kalau lihat dana bos, dulu itu belum ada kan? Belum ada. Lalu sedikit demi sedikit SD dulu, wajib belajar 9 tahun, kemudian SMP, dan Alhamdulillah sekarang sudah bisa dilaksanakan. Walaupun mungkin belum sempurna. Nah, sementara guru-guru juga sudah dapat uang sertifikasi, begitu. Jadi, agak berimbang antara pengajar dan siswa-siswa itu. Nah, kalau kita lihat negara yang sudah maju, itu ada di sekolahnya ada makan siang gratis. Saya suka berpikir, aduh enak ya, kapan Indonesia bisa begitu? Lalu ada program ini. Nah, kenapa tidak dicoba dilaksanakan? Tapi, langsung kan kita bisa lihat di Indonesia ini negara besar yang rakyatnya banyak dan mungkin dana apa saja pun masih terkopong di sana-sini, hilang di tengah jalan. Nah, ini yang mesti perhatikan, walaupun semestinya kita bisa, Bung Iqbal, mencoba, dan kalau ini tidak bisa dilakukan, sudah. Simulasi ini juga berguna untuk minimal, kalau ada daerah yang bisa melaksanakannya, laksanakan. Kalau ada kabupaten, laksanakan. Minimal, kalau ada sekolah itu sendiri bisa menyelegarahkan, bisa saja itu dijadikan uji coba untuk memulai di luar hiruk-bikuk pemilihan demokrasi ini. Kita beri cara tentang pendidikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Indra dari Cirebon. Selanjutnya kita ke Ibu Omaiwah dari Pejaten. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas Iqbal, Mas Kohar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ibu. Iya. Ibu mau nanya, dana ini dari mana? Kok diambil dari dana pos? Dan dana pos ini kan sedikit, Mas Iqbal, Mas Kohar. Harusnya ditambah, bukan malah diambil untuk makan siang gratis. Ini gimana sih? Pemerintah ini kan belum selesai, pemerintahnya Jokowi. Hanya sampai Oktober. Program ini sudah ditanangkan, sudah didengungkan. Membuat orang gelisah, Mas Iqbal. Iya. Iya, jadi satu lagi. Kalau makan gratis, menunya ini bagaimana? Bagaimana dengan anak orang yang mampu? Mohon maaf. Apakah selera ini akan mereka terima? Untuk anak orang yang dibawa, yang rendah, mungkin bisa nerima uang Rp15.000 ini dapat apa, Mas Iqbal? Hmm. Oke. Belum nanti, kalau terjadi, catering ini atau sekolah, nanti ada apa-apa, siapa yang bertanggung jawab kantin sekolah ini? Masaknya bagaimana? Airnya bagaimana? Kesehatannya bagaimana? Kalau anak-anak ini sakit, bagaimana? Iya. Siapa yang bertanggung jawab? Ini harus dipikirkan benar-benar. Oke, Bu Ong. Jadi bukan jadi-jadi paslon ini. Memang jadi itu hebat, Mas. Kalau alasannya untuk mengurangi tankes atau stunting, gimana, Bu Ong? Bagaimana? Kalau alasannya untuk mengurangi stunting, katanya. Nah, itu dia. Ya, mudah-mudahan stunting itu kan dari dulu, Bang. Hmm. Ya, apa namanya, keadaan. Ya, stunting ini tentu dialami semua orang. Bang, tapi tidak untuk diprogramkan begini, Bang. Masa makan gratis untuk anak SD SMP. Lalu susu. Nah, kan akan membebani APBD. Lalu, Bu Sri Mulyani sendiri mengatakan, kalau ini membebani anggaran, bagaimana tahun 2025 akan membengkak? Nah, inilah. Oke. Jadi, mohon juga dipikirkan baik-baik. Jangan program ini langsung diterapkan, didengungkan. Baik, terima kasih, Bu Ong. Jalankan. Gitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Ong. Menarik Bang Kohar ini ibu-ibu semua ya. Iya, iya. Menyuarakan isi hatinya. Jadi, mereka pun kebingungan, Bang Kohar ya. Iya, tapi pastilah. Siapapun yang matematikanya beres begitu kan. Menghitung ini kan tidak mudah untuk menggali anggaran. Wong kita ini menaikkan 10% pajak saja. Itu susahnya minta ampun. Pendapatan pajak dinaikkan 10% setiap tahun. Itu hasilnya juga kadang bagus, kadang juga tidak. Dan itu sudah setengah mati katanya. Bagi petugas pajak untuk memungut pajak sebanyak itu. Lalu, ini anggaran yang sudah ada, yang sudah siap, itu dipakai untuk program yang sekali langsung habis. Yaitu makan siang. Makan siang gratis yang sekali habis. Susu juga begitu. Yang jumlahnya juga masih sangat terbatas di Indonesia. Jadi, apa yang dianggarkan, apa yang sudah dirancang, di situ sebetulnya plotnya sudah jelas. Dan Indonesia saat ini bukanlah sebuah negara yang memiliki kelonggaran fiskal. Kita ini defisit. Fiskal kita defisit terus menerus. Yang defisitnya itu ditambal dari berbagai cara selain dari pajak adalah dari utang. Bahkan ini soal defisit sudah diperingatkan oleh Menteri Keuangan ya? Ya, utang kita pun itu juga sudah sangat besar. Januari kemarin terakhir adalah 8.200 triliun utang pemerintah. Yang apabila itu tidak segera diatasi, itu justru akan menjadi beban bagi generasi ke depan. Nah, apakah utang yang sudah menggunung itu mau ditambah lagi? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang wajar, yang muncul. Karena apa? Karena memang terlihat sekali ada program yang dipaksakan, ada program yang sekarang ngebet untuk dibicarakan, ada program yang masih mentah untuk dipaksa, dimatang-matangkan, yang dasar hukumnya tidak ada. Kalau best practice-nya itu sudah ada di daerah Jakarta, itu sudah pernah memperlakukan semacam ini. Makan siang atau susu gratis di eranya Gubernur Anies Baswedan di Jakarta itu sudah pernah dilakukan. Tapi karena Jakarta memiliki kelonggaran fiskal kan? Ya. Pajaknya juga bagus, rumahnya juga ya. APBD-nya juga bagus. Nah, kalau hal-hal semacam ini bisa dilakukan. Best practice-nya sudah ada. Tetapi kalau ini diprogramkan untuk nasional, belum terlihat bahwa ini akan bisa diakomodasi oleh APBN kita. Belum lagi soal nominal Rp15.000, Bang Harta. Ada yang menarik, apakah semua anak itu akan menyukai? Rp15.000 untuk daerah-daerah tertentu itu cukup, sangat-sangat cukup. Tapi untuk daerah-daerah tertentu Rp15.000 tidak cukup. Jadi dengan angkar rata seperti itu juga, hitungnya nanti bagaimana? Itu juga problem kebelakang. Belum lagi kalau misalnya jadi menggunakan dana BOS. Tingkat pendidikan kita ini, itu masih sangat rendah. Rata-rata kita masih SD dan SMP. Dengan jumlah yang mayoritas di Republik ini. Nah, kalau kita ingin wajib belajar 12 tahun, artinya lulus SMA, maka mestinya dana BOS-nya ditambah. Guru yang kurang harus ditaruh, di situ ada guru. Yang tadinya tidak ada guru, angkat P3K guru, angkat guru honorer. Duitnya dari mana? Dari BOS. Yang mestinya ditambah digunakan untuk mempercerdas, ya. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Melalui guru yang berkualitas, guru yang tersertifikasi, guru yang di-upgrade kemampuannya, anak-anak yang punya kreativitas, mengikuti ekstra kulikuler yang bagus, sesuai dengan minat, yang di situ juga sudah disediakan oleh gurunya. Yang bisa menunjang bakatnya juga, ya. Betul. Misalnya, ekstra, ekskulnya adalah tari, maka harus ada guru tari. Nah, guru tari biayanya dari mana? Diambilkan dari BOS. Itu bisa. Nah, dengan dana BOS yang sudah sedikit, bukannya ditambah, tapi malah mau digunakan untuk makan siang gratis, ya nanti malah gurunya yang tidak bisa makan. Karena dana BOSnya berkurang. Oke. Ironis di situ, karena malah jadi dikorbankan, ya, dunia pendidikan di Indonesia, yang katanya selama ini digadeng-gadeng ingin ditingkatkan. Nanti kita akan bahas lebih lanjut, Bang Kohar. Namun kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa kami akan kembali. Usaha jeda. Tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat tanda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket perlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018 atau kunjungi media sosial at Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Anda kembali di Editorial Media Indonesia, saya masih membahas soal program makansi yang gratis dengan penganggaran yang masih bisa dibilang kebingungan direalisasikan dari mana begitu. Bang Kohar, tadi tampaknya sepakat ya para penelpon, juga tadi analis yang sudah kita hubungi bahwa jangan sampai mengorbankan biaya pendidikan. Karena kenyataannya di lapangan Bang Kohar, bahwa anak putus sekolah masih banyak, jadi honorer gajinya masih tertahan berbulan-bulan. Itu kan dari bos? Ya, itu kan menunjukkan bahwa kita ini masih melihat bahwa pendidikan itu bukan menjadi arus utama. Kalau seperti itu ya, kalau ada program apa-apa, maka yang dikalahkan adalah pendidikan. Padahal sudah jelas, di dalam spirit bangsa ini berdiri, itu yang pertama kali tidak dibangun itu adalah mental. Karakter, jiwa, baru kemudian fisik. Nah, kalau mental, karakter, jiwa itu tidak bisa dibangun dengan baik, maka fisik semegah apapun, itu bangsa dalam beberapa waktu kemudian ya akan runtuh. Tidak memiliki peradaban yang unggul. Nah, untuk membentuk karakter, untuk membentuk jiwa yang kuat, kreatif, itu dari mana? Dari bangku pendidikan. Nah, gurunya juga begitu. Nah, kalau gurunya saja kepayahan, kalau gurunya saja tidak tercukupi kebutuhannya dalam satu bulan, karena gaji honornya yang tidak jelas misalnya, bagaimana kita bisa membentuk murid yang tangguh, murid yang karakternya hebat, murid yang kreatif, yang seterusnya dan seterusnya. Nah, jumlah dana pendidikan yang ada saat ini, memang secara APBN 20 persen. Tetapi apabila dikonversi menjadi PDB dari PDB, itu cuma 3 persen. Itu tidak cukup untuk membawa bangsa ini terbang tinggi. Contohnya India. India itu sangat ketat di dalam anggaran pendidikan mereka, dan anggaran pendidikan mereka itu tidak bisa diutak-atik. mereka setiap tahun memberikan beasiswa kepada orang-orang untuk kuliah di luar negeri, untuk sekolah di luar negeri, untuk mendalami tentang teknologi informasi misalnya. Maka sekarang, kalau kita bicara teknologi informasi, maka orang akan selalu melihat India. Silicon Valley itu diisi, dihuni oleh orang-orang, kebanyakan orang-orang pintar dari mana? Dari India. Tidak akan sampai level CEO banyak yang berkongresel dari India. Dan apa akibat selanjutnya? India itu sekarang menjadi raksasa ekonomi baru. Pertumbuhan ekonomi di India, di kuartal terakhir 2023, itu 8,3 persen. Itu luar biasa. Di luar ekspektasi. Cina yang biasanya 7 persen, sekarang tinggal 5 persen. Indonesia stuck di angka 5 persen. India bisa 7 sampai 8. Bahkan di kuartal keempat tahun 2023, pertumbuhan India 8,3 persen. Dari mana awalnya? Mereka serius menggarap pendidikan. Mereka serius menyekolahkan anak-anak, sehingga menjadi pintar. Dan ketika sudah pintar, mereka mampu menjadi bangsa yang unggul. Nah, kalau kita ini baru mau menuju bangsa yang unggul, dengan anggaran yang relatif terbatas, eh, bukannya ditambah, malah mau dikurangi. Maka akan ada waktu di mana pendidikan kita akan mengalami masalah, kalau program makan siang gratis ini dipaksakan, diambil dari dana bos. Pendidikan itu lebih soal investasi, bukan soal konsumtif. Jadi, pendidikan itu jangan dianggap sebagai beban, sebagai pengeluaran, kan kira-kira gitu-gitu kan. Tetapi, anggaplah ini sebagai investasi masa depan. Itu yang dilakukan oleh negara-negara besar. Itu yang dilakukan oleh Korea. Itu yang dilakukan oleh China. Itu pula yang dilakukan oleh India, seperti yang saya katakan tadi itu. Ketika pendidikannya beres, ketika anggaran untuk pendidikan dipenuhi, maka, ya, beberapa tahun kemudian, atau dua, tiga dekade kemudian, mereka menjadi bangsa yang unggul. Bukan malah menjadi bangsa yang makin terseok-seok, karena anggaran pendidikannya digunakan untuk konsumsi, yaitu apa? Program makan siang gratis. yang mestinya, mestinya ini bisa di, di, apa, diuji coba di beberapa titik saja lah. Yang misalnya di situ masyarakatnya memang masih sangat-sangat membutuhkan. Tidak diberlakukan di seluruh Indonesia menjadi sebuah program yang, katakanlah program nasional gitu, yang tidak bisa, tidak harus dilakukan. Kayak begitu, tetapi akhirnya membebani bangsa itu sendiri. Bangkuan, terima kasih. Terima kasih, Iqbal. Kita nantikan kelanjutannya, karena ada kata-kata di sini, bisa dievaluasi, bukan selalu di amini ya. Kalau program itu, masih saja kebingungan untuk dari mana. Kalau sesat pikir ya, harus kita evaluasi, bukan kita amini. Ya, dan pemirsa, ini program makan siang gratis, hendak dipaksakan berjalan dengan mengorbankan kualitas pendidikan dan hak warga negara. Alih-alih gratis, makan siang itu harus dibayar mahal. Maka ketimbang, berlarut dalam sesat pikir seperti itu, lebih bijak, bila program yang berbasiskan perencanaan mentah, ini dievaluasi, bukan selalu di amini. Terima kasih Anda sudah menyaksikan editorial media Indonesia. Saya Iqbal Himawan, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Terima kasih telah menonton!